Aku ingin Dinda Gentrymani kembali, dan Pusaka Kujang Kembal bisa segera ditemukan. Sendika Gusti Prabu. Amba siap menerima perintah dari Gusti Prabu. Tidak, aku tidak akan menugaskan siapapun. Aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Harga dana sudah menginjak-injak harga diri. Jadi aku sendiri yang akan memburu dan menghukum. Alam! Alam jangan tinggalkan aku. Alam! Buat apa aku menolong nenek tua itu? Dia sudah tidak ada gunanya lagi bagi kita. Lebih baik, kita tinggalkan tempat ini. Ayo, Kakak. Ayo. Tunggu, Kakak. Untuk saat ini, perempuan tua itu memang tidak berguna. Tapi, satu hari nanti, dia akan sangat berguna. Kita bisa memanfaatkannya untuk tujuan kita. Kamu pinter sekalinya ini. Aku kagum padamu. Ayo. Lepaskan aku. Berhenti. Angkat dana. Jangan macah-macah. Nyawa ku sepi ratu kalian. Ada di tanganku. Oh, Kakak. Kalau kalian beranin nih, Pik. Wusti Rahu Pajajaran. Akan akan habis-habis. Guru tolong aku. Jaga Dewa Batara. Harga dana membawainya. Harga dana! Harga dana! Gusti, tenang dulu, Gusti. Kamu semua pasti akan menyelamatkan Gusti Ratu Kenteri Mani. Senopati. Kamu jangan menyuruhku. Tenang! Nyawa adikku dalam bahaya, Senopati! Tapi, Gusti. Cukup! Kalian tidak perlu bertengah. Raka Bukaru. Aku akan membawa kembalipun. Adikmu tercintai itu. Terima kasih, Raiiku. Terima kasih. Alam... Alam... Alam, jangan tinggal kan aku. Allah... Alam... Satu hari nanti, kami pasti akan mendagihnya padamu. Ya, aku akan ingat itu. Dan aku akan membayarnya. Percayalah padaku. Ayo, ayo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalian telah mengobati aku. Aku tidak akan melupakannya. Kami harus pergi. Ingat. Kamu masih berhutang nyawa pada kami. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sekarang badanku sudah terasa membaik. Hehehe. Akhirnya ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Arkadana, ini sudah di luar batas. Dia sudah menculik Dinda Gentrymani. Dan juga sudah menyebabkan hilangnya pusaka Kujang Kemba. Aku ingin Dinda Gentrymani kembali. Dan pusaka Kujang Kemba bisa segera ditemukan. Sendika Gusti Prabu. Amba siap menerima perintah dari Gusti Prabu. Tidak. Aku tidak akan menugaskan siapapu. Aku sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Harga dana sudah menginjak-injak harga diri. Jadi aku sendiri. Yang akan memburu dan menghukum. Mohon maaf. Rai Prabu Siliwangi sang penguasa kerajaan pentejaran. Rai. Kalau boleh. Aku ingin menyertaimu Raiiku. Rai. Aku mohon. Rai mengizinkanku. Untuk membebaskan adikku tercinta. Rai Gentrymani ke Raiiku. Aku mohon. Baiklah Raku. Aku tidak bisa menghalangiku. Aku akan menugaskan puteraku Kianshan. Bawa kembali pusaka kuja kembar itu. Baik Ayahanda Prabu. Aku akan memaksanakan tugas dari Ayahanda Prabu. Dengan sekuat tenaga. Mohon ampun Gusti Prabu. Lantas apa tugas sama? Mohon maaf sekali lagi Raiiku sang penguasa kerajaan pentejaran. Lebih baik Senopati sanjang lodaya menjaga keamanan istana pentejaran. Dan menjaga keselamatan Raiis mengelarang. Itu sangat lebih baik Raiiku. Mohon maaf. Hamba adalah Senopati. Yang setia pada perintah Gusti Prabu. Aku setuju. Dengan apa yang telah kau utarakan. Raka mukbaruku. Aku sudah memutuskan. Tidak ada yang bisa membantah keputusan. Sendika Gusti Prabu. Perintah Gusti Prabu. Akan hamba. Junjung tinggi. Kau pikir. Aku akan membiarkan kalian begitu saja berduaan di istana. Aku akan terus memantau. Apa yang kalian lakukan di sini. Jangan pernah berpikir. Kalian akan bebas untuk bertahan. Jangan lakukan. Kita temui Bunda. cuman segitu ilmu muanak jangan terlalu percaya diri kamu seranganmu seperti nyamuk menggigit tubuhmu jangan meremehkanku orang tua aku akan menunjukkan kehebatanku pada dirimu orang tua kakak anda putraku Dinda tetaplah di pembaring Dinda harus banyak beristirahat kakak anda putraku kenapa wajah kalian terlihat ngurung ada apa apa yang terjadi terima kasih